Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi banner yaitu banner usaha kuliner Menjelang bulan Ramadan banyak sekali gerai-gerai menjual aneka macam kuliner dan tentunya dari masing-masing gerai tersebut akan memasang berbagai macam aneka banner sesuai dengan menu yang mereka jual dan ini akan menjadi peluang usaha bagi teman-teman yang bergerak di bidang percetakan digital printing untuk dapat menawarkan aneka macam desain disini saya akan berbagi dua model desain seperti yang tampak pada monitor anda saat ini dalam format Corel nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana cara membuat warna atau membuat background gradasi seperti ini menempatkan berbagai macam produk dan bagaimana cara menyimpan siap cetaknya teman-teman nah untuk mendapatkan file banner ini silahkan teman-teman kunjungi tutorialduan.com nah disini akan saya letakkan dua link untuk teman-teman dapat mendownloadnya yang format pertama itu seperti ini teman-teman ini ukurannya disini saya letakkan ukuran desainnya adalah 100 x 185 cm sesuai dengan permintaan konsumen saya buatnya seperti ini dan banner ini mungkin sesuai dengan ukuran rombong setiap desain yang saya bagikan saya mendesainnya menggunakan skala teman-teman jadi skalanya itu 16 x 29,6 cm dan ukuran file-nya 180 KB nah silahkan teman-teman download untuk yang ini linknya disini passwordnya ini jangan lupa besar kecilnya untuk font yang saya gunakan ini teman-teman font yang saya gunakan silahkan teman-teman download dulu silahkan teman-teman download silahkan saya buka salah satunya nah silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada disini jadi teman-teman untuk mendownloadnya nah teman-teman akan mendapatkan sebuah file seperti ini formatnya zip lalu teman-teman ekstrak nah bagaimana cara menginstallnya menginstall fontnya teman-teman ekstrak dulu klik kanan ekstrak here nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini lalu yang ini teman-teman install klik kanan lalu install gitu aja jadi teman-teman install dulu sebelum teman-teman membuka corelnya teman-teman install install karena sudah ada jadi formatnya seperti ini ini saya tinggi saja karena saya sudah pernah menginstall font ini nah untuk banner yang berikutnya yang x-banner teman-teman ini x-banner formatnya ukurannya adalah 60x160 saya desain menggunakan skala 9x24 cm kenapa saya menggunakan skala untuk memperingan kinerja komputer saya nanti disini ada saya kasih tau caranya bagaimana cara menyimpan siap cetak gitu ya ini cara teorinya nanti akan kita praktikan di video ini ini caranya jadi teman-teman saat mau dicetak dengan ukuran sesungguhnya teman-teman simpan dulu dengan cara seperti ini formatnya adalah jpq jadi ini teman-teman linknya ya teman-teman ini untuk link untuk mendownload x-bannernya ini untuk mendownload bannernya ini ukurannya 100x185 cm passwordnya ini sama dua-duanya ada passwordnya ini oke teman-teman baik akan saya jelaskan bagaimana cara mengganti warnanya misalkan teman-teman tidak suka dengan warna yang saya buat ini bagaimana cara membuat warna gradasi seperti ini terus memasukkan gambar seperti ini transparansi di bagian kanan disini bagaimana cara memasukkan gambar-gambar yang lain seperti ini akan saya jelaskan pada video ini silahkan teman-teman simak sampai tuntas sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan baik teman-teman saya buka Corel saya buka Corel pertama banner ini kita akan mengulas bagaimana cara mengganti atau mengedit ulangnya jadi teman-teman akan mendapatkan file seperti ini formatnya kosongan seperti ini silahkan teman-teman ganti sesuai dengan produk yang konsumen jual atau teman-teman ingin membuat sendiri untuk menjual kuliner sendiri silahkan teman-teman rubah ini saya buat sesuai dengan permintaan konsumen saya teman-teman kebetulan namanya rumah kue Marsa saya buat seperti ini untuk mengganti warna disini warna ini sebenarnya saya menggunakan ini interactive fill silahkan teman-teman pilih disini baru pilih kesini interactive fill nah interactive fill seperti ini teman-teman formatnya yang ini teman-teman formatnya adalah fountain fill ini saya menggunakan Corel X7 ya teman-teman terus disini pilihannya adalah elliptical jadi hasilnya seperti ini teman-teman misalkan teman-teman ingin mengganti warna yang lain teman-teman bisa menggantinya disini disini dengan graduasi putih gitu ya gantinya disini buka disini teman-teman ingin warna apa jadi pilih sesuaikan gitu ya sesuaikan dengan permintaan konsumen juga sebenarnya seperti ini nah disini disini misalkan teman-teman bisa teman-teman ganti warna putih gitu ya nah seperti ini jadi menggunakan interactive fill teman-teman atau mau warna polos ya atau warna polos gak ada generasi seperti ini teman-teman tinggal pilih terus kasih warna polos jadi seperti ini gimana mudah bukan oke nah selanjutnya memasukkan gambar disini ini saya ganti ini saya ganti warna yang saya kembalikan ke warna yang saya buat awal untuk memasukkan gambar itu teman-teman bisa menggunakan power clip nah untuk mengambil gambar atau meng-input gambar di Corel menu-nya adalah file import atau ctrl-i pada keyboard nah untuk gambar sendiri sudah saya siapkan teman-teman sebagai bahan latihan kita saya ambil gambar disini copy saja begini copy saya ctrl-c saya paste disini nah begini gambarnya sudah saya siapkan cuma teman-teman sesuaikan aja dengan gambar keinginan dari konsumen ya nah itu saya buat disini nah gambar ini kita lapakan disini nah lapakan disini seperti ini gambarnya kalau misalkan kurang besar tinggal teman-teman besarkan saja gitu ya teman-teman nah selanjutnya gambar ini akan kita jadikan background teman-teman kita jadikan background kita akan transparankan dulu di bagian kanan atas disini transparannya bisa menggunakan ini transparan tool kalau teman-teman bisa begini musiknya seperti ini kalau misalkan yang atasnya tidak ingin terlihat juga ini saya buat dulu begini sebelah kanannya saya hilangkan dulu gitu ya silahkan dulu nah ini kita akan mentransparankan di bagian kanan nah kalau kita perhatikan disini teman-teman ini kan ada perpotongannya kurang bagus ya berarti kita transparankan dua kali untuk mentransparankan bagian atas ini gambar ini harus dirubah dulu menjadi bitmap kalau kita langsung transparankan bagian atas seperti ini maka bagian kanannya akan kembali normal jadi tidak bisa langsung teman-teman jadi gambar ini setelah ditransparankan di bagian kanan maka gambar ini harus di convert dulu menjadi bitmap disini pilihnya bitmap convert to bitmap settingannya seperti ini tidak ada masalah tidak perlu kita ubah saya oke nah lalu bagian atas kita transparankan kembali nah begini nah bagian atas sudah tidak terlihat perpotongannya jadi seperti ini nah selanjutnya gambar ini kita masukkan ke dalam kotak yang ini kotak utama ini caranya pilih gambarnya klik kanan pilih power clip inside lalu klik disini maka gambarnya otomatis masuk ke dalam background jadi seperti itu cara membuat backgroundnya kalau dilihat background ini masih terlalu terang teman-teman bisa mengedit kembali klik kanan pilih edit power clip gambarnya kita transparankan lagi teman-teman kita transparankan lagi ini kita akan transparankan lagi biar lebih transparan dan tidak begitu terlihat oke seperti ini sudah transparankan sudah cukup atau kita bisa geser lagi begini oke teman-teman lalu klik kanan pilihnya adalah please jadi seperti ini teman-teman bagaimana cara membuat background transparan nah selanjutnya yang ini yang ini teman-teman tinggal masukkan aja dengan menggunakan power clip caranya sangat mudah teman-teman terus kita perhatikan dulu jenis power clip kita posisinya seperti apa kita pilih disini tool option kita pilih power clip nah disini teman-teman auto center nya kita pilih yang paling atas jadi otomatis gambar yang kita masukkan langsung ke tengah objek seperti ini ya ini settingan power clip untuk Corel X7 kalau Corel di bawah versi X7 itu menunya ada disini di menu edit disini nah disini kalau Corel X7 ke atas itu dia berdiri sendiri power clip nya disini tinggal dibuka disini teman-teman lock space dibuka pilihnya power clip kalau di bawah versi X7 misalkan X4 itu adanya disini di edit oke ya sudah kita pilih yang pertama ini lalu kita ok nah tinggal gambar-gambar ini disesuaikan ukurannya disesuaikan dengan kotak yang sudah saya siapkan ini teman-teman gimana paham kan oke ya kita akan masukkan gambarnya teman-teman yang pertama gambarnya ini dulu kalau misalkan kurang besar gambarnya kita bisa besarkan dulu teman-teman kita besarkan dulu sekarang gambarnya saya besarkan sedikit lalu gambarnya saya masukkan saat memasukkan gambar ini ke dalam kotak ini jangan salah klik ya teman-teman misalkan saya ambil gambar ini saya pilih dulu klik kanan pilih power clip jangan kliknya disini tapi kliknya di luar garis putih karena posisi garis putih ini di atas kalau teman-teman klik disini masukkan ke garis yang putih ini sedangkan yang kita inginkan masukkan di garis yang atau di kotak yang oranye ini kembalikan ctrl z kita ulangin klik kanan pilih power clip kliknya disini teman-teman oke kalau kita perhatikan kurang besar ya kembalikan saya besarkan sedikit begini baru klik kanan pilih power clip masukkan nah gambarnya sudah masuk ke dalam kotak yang berwarna oranye jadi kotak yang putih ini yang garis putih ini posisinya di posisi paling atas paham ya nah kalau gambar yang lain yang seperti ini teman-teman ini tinggal ditindihkan saja di atas dari sini seperti begitu saja berikutnya gambar yang lain gambar yang lain kita akan besarkan dulu gambar ini oke saya yang ini dulu klik kanan pilih power clip klik disini klik kotak oranye nya oke sudah masuk kurang besar sedikit ternyata kita akan besarkan lagi oke oke klik kanan pilih dulu objeknya baru klik kanan pilih power clip kliknya di kotak oranye seperti ini juga sama klik kanan pilih power clip kliknya di kotak yang oranye oh ini salah masuk kita zoom klik kanan kotak yang oranye oke ya ini juga sama kita zoom klik kanan kotak yang oranye ini juga sama kita zoom klik kanan kotak yang oranye itu juga sama kita klik kan disini jangan kena objeknya klik kanan power clip kotak yang oranye nah teman-teman sudah selesai lalu tinggal teman-teman ganti nama kulinernya apa nama produk yang dijualnya disini ini teman-teman ganti bisa juga teman-teman menggunakan banner ini untuk jualan apa namanya kue-kue kering gitu ya yang lagi ramai untuk persiapan bulan romadonnya dan menjelang hari raya gitu ya teman-teman terus disini tinggal diganti kata-katanya apa-apa saja yang mau dijual lalu disini tinggal diganti nama gerainya teman-teman ya teman-teman bisa menambahkan biar lebih terlihat sedikit manis bisa ditambahkan lagi di bawahnya ini shadow gitu ya ini saya buatnya dengan menggunakan ini teman-teman menggunakan contour jadi teman-teman bisa buat dengan menggunakan contour ya misalkan saya non-aktifkan contournya awalnya seperti ini teman-teman lalu teman-teman buat dengan menggunakan contour begini ini tinggal diganti tinggal diganti warnanya misalkan warnanya biru seperti ini kalau saya sih biasanya contour ini dengan teksnya saya pisahkan saya pisahkan dengan cara ctrl k biasanya saya pisahkan teman-teman dengan cara ctrl k ctrl k gitu ya atau brick ya disini juga saya ulangi teman-teman ctrl z disini ring ini brick atau ctrl k saya langsung dengan ctrl k begitu jadi antara teks dengan contournya terpisah lihat teman-teman lalu konturnya ini kita beri shadow kita pilih konturnya kalau teman-teman kasih efek shadow di sini drop shadow jadi modelnya yang begini lalu teman-teman posisikan ke sini seperti melayang terus diatur shadow misalkan disini saya tambahkan sedikit sedikit terlihat shadow nah ini teman-teman oke ya nah ini juga caranya sama yang ini kita pilih dulu contour disini teman-teman pilih contour saya non-aktifkan aja dulu saya non-aktifkan kita contour ulang contour ulang keluar oke seperti ini lalu kita kontrol k kita kontrol k lalu kita cek sudah terpisah apa belum oke sudah terpisah selanjutnya kita pilih contournya lalu kita kasih efek drop shadow modelnya sama seperti ini kita posisikan ini kita tambahkan nah ini teman-teman kalau misalkan kurang mepet kita mepetkan nah gitu seperti melayang ya oke seperti itu ini sudah selesai teman-teman nah selanjutnya proses penyimpanan siap cetak teman-teman bagaimana cara menyimpan untuk proses cetaknya blender ini saya buat dengan menggunakan skala teman-teman skalanya ini lebarnya 29,6 atau 185 cm kalau ukuran sesungguhnya nah kalau yang ini tingginya 16 cm kalau ukuran sesungguhnya adalah 1 meter terus saya seleksi semua seperti ini lalu teman-teman group atau ctrl G pada keyboard nah selanjutnya tinggal dipilih menu file lalu kita export kita export misalkan saya taruh di kuliner nah selanjutnya disini kita kasih nama banner kuliner kita kasih nama dengan menambahkan ukurannya 100 x 185 cm gitu ya set as tipenya kita pilih JPG jangan lupa dicentang select only jika ada desain lain di luar desain ini kalau misalkan tidak ada tidak perlu dicentang gak apa-apa gitu oke selanjutnya ini saya tidak centak saja karena tidak ada lagi desain yang lain selain ini banner ini ya teman-temannya nah bisa juga ditambahkan untuk nama filenya untuk memperjelas operator percetakannya misalkan saya tambahkan disini tulisannya banner kuliner 100 x 185 cm dicetak sebanyak satu lembar terus diberi lubang lubang itu kodenya saya biasanya MA gitu ya mata ayam atau memberikan lubang di masing-masing sudut oke lalu kita export tunggu sebentar prosesnya nah disini jika ingin dicetak itu biasanya saya bisa menggunakan color modenya adalah CMJK lalu disini nah disini kita buat ukuran sesungguhnya teman-teman ukuran sesungguhnya misalkan kita menggunakan skala 96 misalkan disini saya masukkan dengan ukuran sesungguhnya 185 cm saya klik di bawah sini biasanya tingginya menyesuaikan oke nah tingginya menyesuaikan 100 cm atau 1 meter kita akan cek resolusi 600 ini berapa ukuran filenya ukuran filenya 6,57 MB ini cukup untuk dicetak teman-teman dicetak tidak pecah ini hasilnya teman-teman ini hasilnya tidak pecah kalau untuk dicetak ukuran sesungguhnya oke aman ya teman-teman jadi seperti itu teman-teman cara mengexplornya lalu kita klik oke file siap cetak nah untuk yang X-Banner cara membuatnya atau ngedit ulangnya caranya sama teman-teman sama oke nah saya ambil gambar ambil gambar yang sudah saya siapkan sebenarnya teman-teman untuk tutorial kali ini disini saya besarkan sedikit kalau yang untuk merubah ini caranya sama dengan di awal tadi nah ini saya masukkan gambarnya caranya sama pilih gambarnya klik kanan pilih power clip masukkan oke oh salah bukan di kotak parennya klik kanan pilih power clip kita zoom aja kalau susah teman-teman oke di kanan pilih power clip masuk oh gambarnya kurang besar teman-teman maaf gambarnya kurang besar gambarnya kurang besar kita besarkan dulu sedikit lagi oke di kanan power clip masukkan zoom di kanan power clip masukkan nah oke kita zoom lagi di sini ke kanan power clip masukkan oke kita zoom lagi ke kanan power clip masukkan lagi ke kanan ini kita besarkan dulu deh langsung aja gak masuk lagi ke kanan di kanan power clip masukkan oke kita zoom ke kanan power clip masukkan kita langsung ke kanan power clip masukkan kita sama ke kanan ke kanan power clip eh kita zoom dulu deh ke kanan power clip masukkan nah ini hasilnya teman-teman ini hasilnya sudah masuk semua tinggal di export teman-teman tinggal di export block semua di group lalu teman-teman pilih file export kita beri nama X banner seperti ini namanya lalu kita export saya tipis aja dengan nama yang ada color modenya CMJK lalu kita masukkan dengan ukurasi sungguhnya saya menggunakan skala 96 disini saya masukkan ukurasi sungguhnya 60 kali 160 kita kita cek berapa file-nya ukuran file-nya ini 4,26 hasilnya bagus lalu siap jadi seperti itu teman-teman oke file-nya ini id ini file-nya lalu file-nya satunya ini itu teman-teman nah itulah teman-teman bagaimana cara mengedit ulang banner kuliner ini semoga tutorial singkat ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati